Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Suatu statement yang sering kita dengar, suatu statement yang sangat luar biasa, dimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sedang pergi, dia akan tempat, dan dia akan kembali, dan ke tempat dimana dia berada, dia ingin kita berada, dia ingin bawa kita ke sana. Thomas, salah satu murid Yesus bertanya, kami tidak tahu jalan ke situ, dia bilang. Kemudian Yesus merespon, katanya, akulah jalan. Artinya, kalau kamu kenal aku, akulah jalan yang akan membawa kamu kepada Bapak di surga. Akulah jalan. Jadi, kekristenan kita sebetulnya dimulai pada saat kita mengenal Yesus sebagai jalan. Karena dialah jalan yang membawa kita kepada Bapak di surga. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Kekristenan kita dimulai pada saat kita mengenal Dia sebagai jalan yang menghubungkan kita dengan Bapak di surga. Dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, kalau kita mengenal Yesus, Dia adalah jalannya yang akan membawa kita kepada Bapak di surga. Kalau kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita bahwa Dia adalah jalan. Maka Alkitab berkata kita diselamatkan. Keselamatan tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu kita ragukan, bahwa kalau kita mati kita kemana. Karena kita diselamatkan kehidupan kekal sudah menjadi bagian kita. Tapi masalahnya, kita tidak langsung check out dari dunia ini pada saat kita menemukan jalan. Kita tidak langsung berhenti disitu. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, kekristianan kita juga jangan berhenti sampai mengenal Dia sebagai jalan. Nah, saya tahu dalam sekumpulan orang segini banyak, pasti ada orang-orang yang masih belum yakin bahwa Dia adalah jalan. Tidak jadi soal buat saya, kalau saudara belum yakin selama saudara terus mencari, saudara akan menemukan jalan. Karena firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Selama engkau mencari, engkau akan mendapatkannya. Tetapi saya yakin sebagian besar diantara saudara sudah yakin kepada Kristus, sudah yakin kepada Yesus bahwa Dia adalah jalan yang membawa saudara kepada Bapak di surga. Saudara yakin betul, dan saudara sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Tetapi jangan berhenti di sana. Jangan berhenti hanya sekedar mengenal Yesus sebagai jalan. Kita juga harus mengenal Yesus sebagai kebenaran. Apa itu kebenaran? Dialah kebenaran. Tetapi dia juga berkata dalam Yohanas Pasal yang ke-17, ayat ke-17 dalam doanya. Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bulan lalu, kita sering setiap hari, setiap hari minggu kita nyanyikan lagu yang diciptakan oleh Sari dan Simo Rangki dengan begitu baik. Yang diambil dari Yohanas Pasal yang pertama, ayat yang ke-16 bahwa dialah firman yang menjadi manusia. Mengenal Yesus berarti saudara juga harus mengenal Dia sebagai firman, sebagai kebenaran. Jadi pesan saya hari ini bahwa jangan hanya sekedar berhenti mengenal Dia sebagai jalan. Kita juga harus belajar mengenal Dia sebagai kebenaran. Yohanas 8, ayat 31-32 katakan. Katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Artinya gini, kalau saya boleh pakai istilah saya kepada orang-orang Yahudi yang sudah menemukan Dia sebagai jalan. Katanya, jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jangan berhenti sampai mengenal Dia sebagai jalan. Kita juga harus mengenal Dia dalam firmannya sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu yang pada akhirnya akan memerdekakan kita. Membebaskan kita dari segala belenggu dosa yang mungkin mengikat, saudara. Atau dari segala ketakutan atau kekhawatiran akan masa depan. Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah banyak orang cari ketenangan dan ketentraman? Bukankah banyak orang cari damai sejahtera? Oh, there you go. Kalau saudara tidak berhenti sampai di jalan saja. Dan saudara mulai belajar mengenal firman Tuhan. Belajar mengenal kebenaran. Maka akibat daripada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Akibat daripada mengenal kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tapi sayang banyak orang yang berhenti sampai mengenal Yesus sebagai jalan saja. Tapi kemudian malas atau tidak mau untuk terus mengenal firman. Mengenal dia sebagai firman, sebagai kebenaran. Oh, saya tahu banyak orang, mungkin di sini tidak ada, tapi di sana-sini banyak. Yang langsung mau melayani, yang senang melayani, yang senang repot. Atau banyak di antara kita yang rajin datang ke gereja. Apalagi setiap minggu mau datang ke gereja rajin. Senang untuk mengejar berkat. Karena kalau tidak datang ke gereja rasanya tidak dapat berkat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak senang dengan firman Tuhan. Kita senang pada saat acara praise and worship. Kita melek, kita happy, kita memuji Tuhan. Musiknya oke. Dan kita juga menyembah Tuhan. Atau kita menaikkan lagu, ikut menyanyi dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan, beberapa mulai sibuk keluarkan handphonenya, mulai whatsapp temennya, mulai texting, mulai baca-baca yang lain. Cari-cari berita dan lain sebagainya. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Kita tidak engage sama firman Tuhan. Kita tidak cinta dia sebagai suatu kebenaran. Akibatnya kita lebih sering mendapatkan orang-orang seperti Marta di firman Tuhan. Pada saat Yesus datang ke rumahnya, dia sibuk kerja, dia sibuk pelayanan, dia sibuk kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini, kerjain itu. Tapi kita tidak seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan instruksinya, mendengarkan petuahnya, mendengarkan apa yang ada dalam isi hatinya. Sedangkan Marta simuk. Maria, mendengarkan perintah, mendengarkan isi hati Tuhan. Penting untuk kita mengenal Yesus sebagai kebenaran. Dan tidak berhenti sampai mengenal dia sebagai firman. Di zaman sekarang ini, kita masuk ke zaman digital. Dulu sebelum zaman digital, orang datang ke gereja bawa Alkitab, tebal. Kitab, tebal. Ada yang bawa sekarang? Ada yang bawa? Saya tunjukkan kalau saudara bawa. Tunjukkan, jangan cuma angkat tangan. Tunjukkan, saya mau bukti. Naikkan ke atas Alkitab. Saya lihat satu di situ. Belakang saya lihat dua. Ada lagi? Tiga, empat, lima. Kalau saya boleh lihat, tidak lebih dari sepuluh. Sudah sebagian besar, kita sudah tidak bawa lagi. Tapi mungkin saudara sudah bisa argue sama saya. Tapi, Pak, saya bawa kantong. Ada. Tapi masalahnya waktu saya bilang, Firman Tuhan, tidak ada yang buka. Tidak ada yang cari-cari. Tidak ada yang cari-cari. Tapi saudara punya aplikasinya. Tapi kan sudah ada di situ. Itu karena saudara tidak mau buka. Makanya saya kasih tunjuk di situ. Kalau saudara semua pada buka, saya tidak akan kasih tunjuk di situ. Kita sibuknya dapat. Kita rajinnya dapat. Kita gayanya dapat. Tapi kita tidak mengenal dia sebagai kebenaran. Justru kita dipermudah aksesnya. Bahkan mungkin saudara punya lebih dari satu aplikasi mengenai Bible. Ada yang punya Word, ada yang punya YouVersion, ada yang punya Alkitab, dan lain sebagainya. Tapi saudara tidak pernah baca. Dulu, dulu kita pikir berat. Bawa-bawa. Oke sekarang kita tidak perlu berat. Karena toh kita bawa ini. Kemana kita pergi. Tetapi kita juga tidak baca. Saya tidak singgung siapa-siapa. Saya bicara kenyataan. Malah, kalau firman Tuhan sedang diberitakan, beberapa sibuk. Entah sibuk selfie, entah sibuk mau ambil gambar. Karena yang mereka pikirkan adalah, Waduh, aku harus upload ini. Supaya semua followerku tahu, aku sedang ke gereja. Supaya mereka tahu. Apalagi kalau mereka bilang, Aku ke JPCC. Kemudian dia mulai tag beberapa orang. Gila, lu ke JPCC sekarang? Waduh, kayaknya keren gitu kayaknya. Beberapa kemudian mulai tulis komen. Dan kemudian ada beberapa yang tag nama saya di situ. Tujuannya tentu, supaya saya lihat. Dan saya suka lihat, karena nama saya di tag. Saya suka lihat. Tapi beberapa, beberapa, beberapa komen untuk saya baca. Saya bilang, kayaknya saya tidak ngomong ini. Saya tidak ngomong ini. Saya sampai tunjukin ke istri saya. Kayaknya saya tidak ngomong ini. Sedih saya. Betul, sedih saya. Sedih karena banyak orang mendengar, Tapi enggak menyimak. They hear me, but they didn't listen. Itu sebabnya penting untuk kita mengenal firmannya. Jangan cuma dapat gayanya doang. Dapat hype-nya doang. Dapat rajinnya doang. That's all good. Tapi kalau enggak, kita akan mudah kejebak dalam suatu kehidupan yang disebut dengan kemunafikan. Makanya saya rindu kita step up the game. Saya rindu saudara jadi jemaat yang mengenal firman Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman. Orang-orang yang mengerti dan kemudian melakukan firman Tuhan. Karena sebetulnya kebenaran lah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguh. Truth leads to life. Dalam Amsal pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-19. Dikatakan siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Dalam Amsal 12 ayat 28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup. Tapi jalan kemurtatan menuju mahal. Jadi kalau saudara kenal dia sebagai jalan dan saudara kenal dia sebagai kebenaran. Maka saudara akan dipimpin menuju pada hidup. Hidup yang dimaksud disini bukan sekedar hidup. Tapi hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kualitas hidupmu ditentukan oleh seberapa kenal engkau akan kebenaran. Kualitas hidup saudara, mutu hidup saudara. Baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, baik dalam pelayanan. Mutu atau kualitas hidup saudara ditentukan oleh seberapa kenalnya saudara dengan kebenaran. Saudara boleh sibuk pergi pelayanan, tapi kalau saudara gak kenal kebenaran. Maka kualitas hidup saudara gak akan tinggi. Kehidupan yang tersambung dengan Tuhan yang adalah sumber. Hidup yang penuh itulah yang Tuhan janjikan. Hidup dalam rencananya, hidup dalam kasihnya. Dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani ada tiga kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata hidup. Pertama adalah bios. Yang lebih mengacu kepada kehidupan jasmani atau fisik. Dari kata ini kita dapatkan kata biologi. Contohnya dalam lukas pasal yang ke delapan ayat yang ke empat belas. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengarkan firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Dan kenikmatan hidup atau kenikmatan jasmani. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kata hidup yang kedua dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh perjanjian baru adalah syus. Yang mengacu pada kehidupan psikis atau jiwani. Yaitu pikiran, emosi, dan kehendak. Dari sinilah kita mendapatkan kata psikologi. Contohnya adalah Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya atau mau menyelamatkan hidupnya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan kata hidup yang sering dipakai oleh Yesus adalah kata hidup yang ketiga yaitu soe. Yang mengacu kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh, kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan. God kind of life. Soe. Atau zoe. Bagaimana saudara mau pronunusnya. Yohanes 10 ayat yang ke 10 adalah salah satu contohnya. Dimana dia katakan pencuri datang hanya untuk, hanya datang. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membina sakat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai zoe. Dan mempunyai zoe itu dalam kelimpahan. Dalam segala kelimpahan dia. Dan itulah janjinya. Kalau kita mengenal dia, bukan hanya sekedar sebagai jalan, tapi kita juga mengenal dia sebagai kebenaran. Maka kita akan dipimpin menuju hidup, bukan cuma sekedar hidup yang biasa saja. Tapi God kind of life. Hidup yang Tuhan janjikan. Zoe. Nah saya percaya bahwa ini merupakan sebuah urutan. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebab pada saat Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menurut saya ini merupakan sebuah urutan. Sebab untuk saudara bisa menemukan hidup, saudara harus tahu kebenaran. Untuk saudara harus tahu kebenaran, saudara harus lebih dahulu menemukan jalannya. Itu sebabnya tema kita tahun ini adalah a life. Karena saya mau saudara bukan hanya sekedar berhenti di jalan, tapi saudara kemudian menemukan kebenaran firman Tuhan di dalam dia. Yang membawa kita kepada kehidupan. Menemukan hidup yang sesungguhnya seperti yang Tuhan janjikan buat hidup kita jadi lebih hidup lagi. Dan bukan hanya sekedar bertahan hidup. Tapi yang menarik kemudian di ayat yang ke-16 dan ke-17 dari Yohannes pasal yang ke-14. Setelah dia buat statement bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Di ayat 16 dia kemudian berkata, aku akan minta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kenapa? Simple karena dunia juga tidak mengakui dia sebagai jalan. Tapi kamu mengenal dia dikatakan. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa dia? Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kudus. Yang menarik disini adalah Yesus bilang, aku akan datang kepada Bapak. Dan aku akan minta supaya ia memberikan kepadamu penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran. Kenapa? Kenapa dia bilang seperti itu? Buat saya jelas karena kita perlu ditolong. Karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri melakukan semuanya. Kita perlu pertolongan. Kita perlu ditolong. Dan yang menolong kita disebut roh kudus atau roh kebenaran. Itu dia bukan hanya sekedar akan menyertai kita selama-lamanya. Tapi dia akan tinggal di dalam kita yang percaya kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 13 dan 14 kemudian dia bilang seperti ini. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Apabila roh kebenaran ini datang. Si roh kudus bukan roh yang menyesatkan tapi roh yang roh kebenaran. Jadi kalau saudara penuh dengan roh kudus, hidup saudara akan menunjuk kehidupan yang benar. Dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran ini, roh kudus ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus yang kebenaran. Jadi kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri mengenal dia. Tetapi puji Tuhan karena dia ngerti kita diberikan roh kudus. Yang akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Dan roh kudus ini akan kemudian memimpin kita untuk mengenal dia sebagai kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Si roh kudus akan memuliakan Yesus dan dia akan mengingatkan kita, menginsyafkan kita dan dia juga akan memberitahukan kepada kita apa yang disampaikan oleh Yesus kepada dia. Jadi peranan roh kudus sangat kita perlukan. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk mencoba mengenal kebenaran. Kita perlu dibantu. Roh kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Makanya saya rindu belajar di tahun ini untuk mengenal pribadi roh kudus. Mengenal peranannya dalam kehidupan kita semua. Dan semakin sensitif, semakin peka akan tuntunannya dalam kehidupan kita semua. Karena kita gak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sudah boleh coba, tapi sudah tidak akan bisa. You need help. Itu sebabnya Yesus katakan, Aku datang kepada Bapak supaya Bapak memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saya teringat akan perkataan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasan, bukan dengan kekuatan, Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta Allah. Banyak orang yang mencoba untuk melakukan pelayanan dengan kekuatan mereka sendiri, Dengan kekayaan mereka sendiri, Tetapi mereka gak bisa bertahan. Atau mereka gak bisa hidup hanya segeda bertahan karena Tanpa kekuatan daripada roh kudus yang menyertai, Maka sulit untuk bisa melakukannya. Dan Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63 katakan seperti ini, Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi tanpa roh kudus yang menginspirasi kita, Yang membantu kita, Yang kemudian menolong kita, Maka firman Tuhan yang kita baca Hanyalah sekedar perkataan, Biasanya sekedar informasi. Makanya banyak orang yang tidak tahan membaca, Kemudian ngantuk, Kemudian gak ngerti dan lain sebagainya. Tapi kalau roh kudus yang menolong, Maka kata-kata ini bisa hidup. Dan karena hidup saudara dapat pewahyuan, Saudara, Oh you got it, Saudara mengerti, Kemudian saudara mulai melakukannya, Dan kemudian saudara mulai merasakan kebenarannya, Dan itu kemudian menjadi bagian dalam hidup saudara. Saudara gak perlu diingatkan lagi, Saudara gak perlu lagi disuruh-suruh untuk melakukan, Tapi itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara, Karena saudara mengerti, Karena roh kudus yang menginspirasikannya dalam kehidupan saudara. Saudara mengerti yang saya maksudnya? Tapi kalau enggak, Ya itu jadi kata-kata saja. Bahkan ada berapa banyak diantara kita pakai firman Tuhan, Ayo ngaku, Untuk nembak ceweknya atau cowoknya. Pakai firman Tuhan, Supaya kelihatan rohani. Tapi kalau ditolak, Reaksinya tidak rohani sama sekali. Karena harusnya kalau berani nembak pakai firman Tuhan, Kalau ditolak, Ya tetap rohani kan gitu kan. Ada yang pakai itu untuk dapatkan pekerjaan. Supaya sama yang punya perusahaan dipikir, Wah ini orang rohani. Sambil nulis aplikasi, Nulis bikin kurikulum vitae bawahnya, Kasih firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Semuanya akan ditambahkan kepada, Sehingga siapa saja yang kemudian lihat, Bagian HRD atau bos yang lihat, Wah ini anak Tuhan nih. Pakai firman loh. It doesn't tell anything. Berapa banyak diantara kita yang pakai itu, Untuk keuntungan kita sendiri. Atau bahkan untuk nyerang orang, Untuk menjatuhkan orang lain. Tapi saya rindu, Kita mengenal firman Tuhan, Karena dialah kebenaran, Karena itulah kebenaran, Yang akan memerdekakan kita, Yang akan membawa kita pada kehidupan. Kalau tidak, Kita gak beda jauh, Dengan apa yang dilakukan oleh si jahat. Dia adalah pendusta. Saya sering kali katakan kepada saudara, Pendusta kerjanya ngapain? Yang mendustai. Kalau saudara seorang pendusta, Saudara berkeinginan menjadi seorang pendusta yang sukses. Maka saudara harus punya goal, Saudara harus punya target. Siapa target saudara? Target market saudara adalah orang-orang, Yang gampang didustai. Sudah betul kan? Siapa orang yang gampang didustai? Orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Sebenarnya percuma untuk saudara bisa mendustai orang yang tahu kebenaran. Saudara akan buang-buang energi dan buang-buang waktu. Tapi kalau saudara ingin menjadi seorang pendusta yang berhasil, Saudara harus mendustai orang-orang yang bisa saudara mendustai. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Yang tahunya separuh-separuh. Nah itulah yang jadi target. Jadi jangan heran kalau hidupmu jadi target. Kalau kamu tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena iblis itu pandai memelesetkan firman Tuhan. Nah kalau saudara tidak tahu, Saudara bisa kemakan. Belakangan ini saya sering terima di email saya, Saya tidak tahu, saya lagi cari tahu kenapa email saya bisa terima email-email yang seperti ini. Tertulis bahwa kamu terpilih untuk mendapatkan hadiah. Dan hanya 10 orang yang terpilih. Tapi kamu harus segera merespons. Dan dari 10 orang yang terpilih ini, 9 sudah merespons. Tinggal kamu. Bahkan dikasih tahu, Yang ini sudah merespons 45 detik yang lalu. Yang ini sudah merespons 10 menit yang lalu, 5 menit yang lalu. Semua sudah merespons. Tinggal nama saya yang belum. Masalahnya saya tidak tertarik dan tidak bisa ditipu dengan yang gini-ginian. Dan saya langsung delete, saya langsung cari dulu, unscribe dulu. Sudah di unscribe, datang lagi yang lain. Sama modelnya. Hadiahnya macam-macam. Mulai dari iPhone 7, dari mobil Tesla, dan lain sebagainya. Sudah tidak mungkin, tidak mudah ditipu kalau sudara tahu kebenarannya. Tapi kalau sudara tidak tahu kebenarannya, saya akan mudah tertipu. Apalagi kalau yang nipu, sudara berpengalaman. Seperti iblis. Iblis berpengalaman, sudara. Karena dia dari dulu sudah pakai firman Tuhan untuk menipu. Dalam kitab kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan begini. Ada pun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia pakai firman Tuhan kan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Padahal ya tidak boleh dimakan cuma satu. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Kalau kita tidak tahu kebenarannya, yang mana kita akan mudah untuk tertipu. Dan yang repotnya gini, iblis punya interpretasinya sendiri. Itu kalau orang-orang tidak dipimpin oleh roh kebenaran, akan cenderung punya interpretasi sendiri yang menyenangkan dirinya sendiri. Kemudian perhatikan kejadian tiga, ayat empat dan lima dikatakan begini. Dia punya interpretasi sendiri. Dia bilang gini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya kan dia punya interpretasinya sendiri. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Tuhan mengetahui pada waktu kamu mau makan, yang matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia punya interpretasi sendiri. makanya Yesus tahu bahwa kita butuh ditolong. Dia minta kepada Bapak, supaya Bapak mengirim roh, sang penolong. Di lain kesempatan dia disebut penghibur. Dia itu roh kebenaran, yang bukan hanya sekedar menyertai kita, tapi akan diam di dalam kita. Dan bersama roh itu di dalam kita, maka kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yang kebenaran akan kemudian memimpin kita pada hidup. Zoe. Hidup seperti yang Tuhan mau. Saya berharap sudah bisa menerima firman Tuhan ini. Saya berharap sudah mengerti apa yang saya coba sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih.